selamat menikmati sebuah situs kuno yang berada di sungai ya jadi saya ini tepatnya berada di wilayah desa, betek, kecamatan Majuagung, kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka disini ada sebuah situs kuno ya, peninggalan kerajaan kuno yang masih ada sampai sekarang jadi tempatnya ini berada di sungai dan di pinggir kebon-kebon yang sangat sewager disini banyak pohon-pohonnya ya, tempatnya wadam sekali ini pohonnya ya, pohon bambu, lurus-lurus ya cocok dibuat antena tipi nah ini wadam sekali wuh, ternyata disini masih banyak burung-burungnya yang aneh-aneh lu, nangkunu kok anak wete kurma lu, itu wete kurma ya, itu ya tenggerandul itu woy, ternyata coba ini saya akan kesini ya, akan melihat ya soalnya situsnya berada di sungai ini, gila ini sungainya sangat jauh, ruwek sekali lu, mudah ini uang ini banyak sampai-sampai cemberindil sampai-sampai akan turun, ini ya akan turun, oke nah ini teman saya lagi turun lagi cari gandolan ayo, 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 ayo oke oke loh ngunu ya medunnya ya oke soalnya situsnya berada di sungai ini kata warga tadi ya ini tuh gale wakek sebenarnya itu batu-batu yang seperti ini yang berada di sungai ini ngerembet ke timur sana jaman dulu katanya itu biar jeberat ya enggak enggak nah ini saya waktunya turun kita akan matikan dulu kameranya nah ini lor ya ini saya perlihatkan batu-batu andesitnya atau batu-batu candi ya jadi ini tempatnya saya berada di sungai ya ini ya jadi saya ini jegur di sungai loh ini disitu ada juga jembatan itu jembatan penyeberangan mojoagung ke jombang ini airnya sangat bau tak sekali cuma ini sayangnya ya ini saya mau betelek seng 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 hmm bu nirek disini bau banyak pempese banyak lara ini ya nah ini plastik-plastik pempese gombal-gombal wakek disini lulu-lulu-lulu ini penampakan yang sangat indah sekali tenggeri andul gombal lulu-lulu anak pelungsuknya bantal bareng ini wuhh pelungsuk bantal sempak masalah tuh ini laranto ini tuh sembarang plastik enek plastiknya es plastiknya micin plastiknya masako nah ini ya ini batu-batu ada sih semuanya jadi posisinya ini ngelumpuk disini mungkin dulu ini ada candinya yang sangat besar sekali disini jadi posisinya itu berada di bawahnya pohon itu ya di pohon barongan dan pohon jati loh ini ini batu-batu candi semua ini loh ini bata-bata kuno sangat besar-besar sekali yang nyelempet nyelempet ini terus disitu kok ada kotoran seperti apa itu ya oh telur mungkin naik dibuat rumah garangan ini dibuat rumah garangan soalnya ada panganannya telur seperti ini loh batu andesit semua batu-batu candi yang gaudi-gedi sekali loh seperti ini terus yang dibawa ini juga banyak sekali ini pinggirnya candi ya ini loh masih ada reliefnya masih utuh ini ini konon gini untuk warga dulu ini bau besar-besar sekali banyak sekali itu akan keluar jatuh ke sana saya tadi tuh diceritani warga itu katanya ngerempet ke sana ini bata-bata ini loh ini seperti ini ya ini nyelempit nyelempit loh nyelempit-nyelempit itu atas juga ada ada empat itu nyelempit-nyelempit terus bata-batanya seperti ini ini ajaibnya disini tuh banyak gombali kotang ini kotang ajaib ya ajaib kotang sempak tempos oh iya potongan arca dulu gak ada sekarang muncul kembali lagi metungul lagi metungul ini saya kaget ternyata banyak sekali terus di bawahnya ini juga bau banyak sekali yang terpotong-potong ini terus juga banyak yang kependam jadi tempatnya saya ini berada di bawahnya jembatan ya itu banyak motor-motor yang lewat ngangeng-ngangeng ngangeng-ngangeng loh seperti itu ini airnya budak sekali ini biasanya banyak orang mancing disini sekarang gak ada mungkin yang mancing masih tidur ya karena ini masih agak pagi jadinya yang mancing gak ada terus di bawahnya terus di bawahnya ini juga banyak sekali ini serpi-serpiannya loh seperti ini jadi saya ini melewati jembrot-jembrot ini ya sebenarnya saya ini agak sukar cuma ada airnya jadi gak patik sukar jadi saya tadi tuh lewat situ ya oh gadolan pering itu itu kalau dilihat dari atas bediting melihat ke bawah ini banyak pemandangan yang sangat indah sekali tenggerandol gombal disana itu malah unik sekali ya tenggerandol gombal-gombal kenapa gombal-gombal ini kok bisa terrental di atas karena kalau sungainya banjir itu airnya anjok situ jadinya gombal-gombal terrental disitu kalau banjir kan anjok situ ini sangat indah sekali dulu saya pernah diceritani warga katanya sungai ini dulu itu ada orang kentir ketemu disana itu katanya tapi soalnya saya gak seberapa tahu selamat menikmati selamat menikmati